Intro Halo, balik lagi bersama saya, Tevin Hari ini kita buat sambal goreng daging aja deh Ini caranya gampang banget Nah, ini bahan-bahannya Ya, ini bahan untuk bubuk halusnya Ada bawang merah, kita pakai 8 Bawang putih, kita pakai 4 Terus ada kemiri, kita pakai 3 aja Terus ada lengkuas, kita pakai kecil aja, 1 cm Sama ini ada cabai merah keriting, kita pakai 6 cabai Nah, habis itu, sini ada daging Awal-awal kita presto dulu dagingnya Ya, sekarang kita tutup aja Tutup Nyalain Kembali kita nunggu dagingnya mateng, kita Potong bumbu-bumbu halusnya dulu Ya, ini sebelum kita mulai Kita pakai masker dulu Sama kita pakai ensignitizer Sama kita potong dulu Bawang merahnya Potong kasar aja Potong kasar aja Bukankah Lalu Rasuok Kupang Kupang Pakurang Kupang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu ada wangkuas kita gebrek juga lalu kita tambahkan sedikit minyak Terus yang terakhir cabai keritingnya Terus yang terakhir ya, sekarang kita masukin ke colendernya aja nah, ini bumbu halusnya disini udah jadi udah jadi, kita pinggirin dulu aja sekarang kita bikin cabai merah besar, kita goreng pertama kita potong dulu selamat menikmati sekarang cabai merah ini kita goreng dulu nah, kita tambahkan minyak nah, ini minyaknya harus ditambahin dulu kita tunggu sampai panas nah, ini minyaknya udah panas kita masukin aja jangan terlalu mateng ya jangan terlalu garing kita bikin setengah mateng aja nah, ini minyaknya ya ya, ini minyaknya kita tunggu di sini kita tunggu di sini kita tunggu di sini selamat menikmati selamat menikmati sekarang kalau daging ini kita ambil dagingnya dulu ini sekarang tadi dagingnya yang udah dipres itu udah selesai kita matikan aja kita buka ini udah jadi sekarang kita pindahin ke mangkok aja biar langsung bisa digoreng dagingnya kita pindahin dulu tapi nanti air air kaldunya jangan dibuang bisa buat bumbunya lagi nanti nah ini udah ini sekarang kita sisihin aja tadi kaldunya sekarang kita goreng dulu dagingnya yang tadi ini kita panasin dulu minyaknya kalau udah mulai panas baru kita masukin dagingnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita tunggu dulu sampe mateng biar enak ini dagingnya udah dagingnya udah warnanya lebih coklat lagi lebih gelap nah udah sekarang kita matiin kita sisihin dulu pindahin ke tempat sekarang kita kemis bumbu halusnya dulu kemis sebelum itu kita kita potong dulu gula jawanya nah segini aja kira-kira buat 1 sendok makan aja sekarang kita masukin bumbu halusnya seperti ini kita tambahin minyak ini kita tumis dulu ini kita tumis dulu sampai harum semuanya nah iya kalau udah jadi seperti ini kita masukin tadi ada bumbu-bumbu tambahannya lagi itu ada cabai merah besar yang tadi udah kita goreng kita aduk lagi terus bumbu tambahannya ada daun salam kita pakai 2 terus ada ada gula ini tadi gula jawa sekitar 1 sendok kita aduk lagi lalu kita masukin serai kita goreng dulu kita pakai 2 ini ya 2 batang serainya kalau udah kita tambahkan seasoningnya disini ada ada kaldu penyedap terus ada garam terus merica terus ada gula kita aduk lagi nah kalau udah kayak gini kita masukin tadi kaldu yang buat tadi daging kaldu daging yang tadi kita pakai kita tunggu sampai sedikit mengental seperti ini kita tambahin santan dulu santannya pakai ini satu yang bentuk segitiga gini kita aduk lagi yang terakhir kita masukin kita tambahin kecap asin sama kecap manis kecap asinnya sedikit aja kecap manisnya kita pakai sekitar 2 sendok makan lalu yang terakhir kita masukin dagingnya udah ini kita tunggu sampai dia meresap semua kita tunggu aja sampai dia meresap ya ini udah udah mengental udah meresap semua ini airnya tinggal licit terakhir kita masukin 3 cabai rawit biar lebih pedas kalau udah seperti ini tinggal kita plating aja sekarang kita plating dulu nanti serai sama daun ini ditinggal aja nah ini gak apa-apa lah ikut satu aja ini daunnya buat garnishnya ya ini dia sambal goreng daging ala Tevin tungguin terus video-video saya selanjutnya ya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax